Kembali lagi bersama Tokyo Jawa dan kali ini kita akan survei jalur LLA KPGB bersama Kampleng, ada Mas Sulis dan ada pelarinya ini, ini Bapak Hidayat, owner dari Vertical dan pelari tingkat nasional juga ini. Nah, persiapan, setelah ini kita akan melakukan perjalanan menuju ke Gunung Kembang. Ini ada ketuanya dari ketua, apa ya? Petua Nasruban juga datang, ini media adventure, ini gabungan dari semua, ini persiapan, yang resahnya kita akan naik ke sono nanti. Sekali memasang string land untuk di calur. Pelari juga bawa aret ya, ini dia. Semoga berjalanan kita kali ini diberikan kelancaran, kesehatan, selamat sampai tujuan, sampai pulang lagi, tanpa kendala. Kita start mulai jam 7 lewat 47 dari Desa Pacet, Kecamatan Reban, Kabupaten Datang, Jawa Tengah. Dan ini dia, ini yang akan kita tuju nantinya. Dan ini adalah Gunung Kamulian atau Kemulan, dan di sebelah sini, ini Gunung Kembang. Yang nantinya kita dibagi dua tim, yang satu lewat Gunung Kemulan, terus turun, dan yang satu lagi langsung dipertigaan antara Gunung Kamulian atau Kemulan dan Kembang. Jadi tim, kebetulan saya ikut tim dua, saya akan melewati langsung tembus di pertigaan antara Gunung Kamulian dan Gunung Kembang. Dan tim saya bersama Kampleng, Sulis, dan Pak Siapa Itu Satu Nanti. Ini Doni ikut tim pertama. Mantap. Oke, ini dia, kita sudah masuk hutan. Di depan saya ada Mas Kampleng, dan di depan sana ada Bapak. Pak, siapa Pak? Pak, siapa? Pak, siapa? Dan ada Sulis. Kita sekalian memasang string line. Nah, enggak apa sekali. Kita memasuki hutan. Hutan Pinus. Mantap. Dan kita istirahat sejenak. Dan di situ sudah pasang string line dan wow sekali. Istirahat. Bersama Mas Kampleng dan Sulis. Dan Bapaknya satu lagi sudah di depan. Sekalian bapak-bapak. Mantap juga. Dan setelah istirahat sejenak, kita akan lanjutkan nanti. Nanti kita akan ketemu tim satu di daerah antara mungkin pertigaan apa namanya, Gunung Kamulian dan Kembang. Mudah-mudahan nanti bisa bareng. Tapi harusnya nanti kita akan jalan pelan-pelan agar bisa bersama mereka. Oke, bagaimana Mas Kampleng? Mantap. Mantap, mantap. Sulis? Mantap, mantap, mantap. Aman. Masuk. Oke, setelah perjalanan beberapa saat, kita sampai di situs Watukubuk. Nah, ini dia. Nah, ini dia nih. Biasanya, di sini ada air mineral atau semacamnya. Uang. dan lain sebagainya. Ini sedang dibersihkan, Bapak. Nah, ini ada air mineral. Ada air. Sirup abisya itu? Itu dari apa? Eh? Dari orang siapa? Ya, warga. Oh. Karena dipercayai kalau misalnya kita meninggalkan sesuatu, ya, apa yang kita inginkan nanti terkabulkan. Tapi ya, nggak terlepas dari izin Allah subhanahu wa ta'ala. Mas, stay at, masuk. Kita sudah si Watukubuk. Posisi sudah di Watukubuk. Watukubuk. Masih bersama kampleng. Watukubuk. Mantap. Nah, ini dia. Pertigaannya. Antara Gunung Kamulian dan arah ke Watulembu. Nah, ini dia. Ini ke atas ke Gunung Kamulian. Ada sering lain. Dan ini ke Watulembu dan perjalanan kita ke Gunung Kembang di sebelah sini. Dan kita akan melipir belok kiri nantinya. Nah, ini dia nih. Kita di Siranti atau ala Siranti. Nah, dan ini ada 50 kakak dulu ini. Oh, dulu ada 50 kakak di sini. Di Siranti. Namanya Kampung Siranti. Kampung Siranti di sebelah sini. Dan dari bisa dibilang kurang lebih sekitar 50 meter dari perjalanan ke Gunung Kamulian kita akan naik ke Gunung Kembang untuk jalurnya. Nah, setelah nanti Gunung Kembang kita akan turun ke Watulembu dan tembusnya akan di sini juga. Pulangnya lewat jalur ini. Ini sambil menunggu Mas Dayat dan tim satu sambil break sebentar dan jalan pelan-pelan menikmati lebatnya hutan. Bersama Pak siapa Pak? Pak Rahman. Pak Rahman tim pembabat kita. Jadi sebenarnya kita itu ilailu atau followers. Bukan tanit ya-tangan. Jadi sebenarnya yang membabat benar Pak Rahman ini. Kita ngikut jalan. kita lanjutkan perjalanan sambil pelan-pelan sambil nunggu pin pertama kita timik-timik lagunya. Oke. Tidak terlihat jelas oleh mas. Mas pengen bikin aquascape loh. Ini ini bagus loh. Ini aquascape ini. Sebenarnya. Ini dia proses pembersihan jalur sama Pak Rahman dan ini nantinya jalur yang akan dilewati oleh para pelari peserta lomba LLA-KBGB jalur sterilisasi atau pembersihan pokoknya mantap. Aduh hai. Oke sekarang kurang lebih sekitar jam 9 lewat 20 tadi kita berangkat kurang lebih jam 7 lewat 40-an kalau masalah ya hampir jam 8 tadi dan perjalanan beberapa saat safa atau lagi beberapa saat nah kita memang sudah memasuki apa namanya jalur yang benar-benar rupak rupak itu lewat kalau bahasa indonesianya atau bahasa rupak atau gombolan gombolan atau semak belukar kalau bahasa nganunya itu nah jadi memang sambil pembersihan kita jalannya lebih timik-timik atau pelan-pelan sambil menunggu mas Dayat yang sedang ada di mungkin perjalanan dari puncak ini disini puncaknya nih nah ini puncak kemuliaan disitu nanti turun nah atau bisa yang disini masih bersama Sulis dan mas Kamleng dan di depan dari Pak Rahman jangan lupa nanti cek di Tokio Jawa ya Pak ya kita juga bersama Media Adventure ini owner-nya ini owner-nya dan kita ceritanya ini telisik bareng atau berjalan bareng sambil memasang Springland mantap ini dia kita masih dalam pembebatan atau pembersihan jalur dan bisa kita lihat disini ada pohon palem besar dan masih bersama Kampleng Adventure dan Sulis Media Adventure mantap mungkin perjalanan beberapa saat lagi nanti kita sampai atas setelah itu kita turun ke Watulembu mantap nah di tengah perjalanan kita menemukan kayu Peranak Peranak namanya ini kayunya sudah robo tapi sepertinya masih ada akarnya dan ini ada tumbuh-tumbuh ini kayunya besar waw sekali dan ini perjalanan kita menyusuri semak belukar dan nanti kita akan istirahat di puncak Gunung Kembang masih bersama Kampleng Adventure dan Media Adventure Sulis dan Pak Rahman pastinya ini leader kita yang membabat-babat atau membersihkan jalur agar nyaman dilewati mantap pokoknya kita motong-motong sejenak sambil napas dulu sambil napas napasnya ngorong ngorong itu ngos-ngosan kalau bahasa Jepang itu Mgranggam Mgranggam bahasa Inggrisnya ngelak dan ini jalur kita mungkin masih sekitar antara 15-20 menit kita sampai di puncak Kembang setelah ini kita akan lanjutkan Mening nah ini dia ini tim pertama sudah bertemu di sini dan satu lagi kita akan menunggu Donnie satu lagi setelah itu kita akan naik lagi ayo ini pelari kita tadi ngarit ya kan memang ngetes arit diketuk-ketukkan mantap ayo jalurnya mulai wow sekali ini dia tanjakannya mantap dan ada tim satu Donnie sudah sampai aman Don aman oke kita lanjutkan perjalanan wala kampen ngenos mantap ini dia jalurnya dengkul ketemu dagu dan wow mantap jiwa ini nanti pelarinya juga dengkulnya racing-racing apalah daya kita dengkul standar ya pake oli samping mas tentu deh ini dia tim survei LLA KPGB dan kita menyusuri puncak gunung kembang ya ini suasananya dan kita memasang string line atau tanda dari sini kita bisa mendengarkan suara-suara dari perkampungan di area Kalilembu dan Watulembu dan mungkin daerah gerlang bisa kita dengarkan solawat suara motor juga dan ini dia timnya setelah sampai pelang puncak kita nantinya akan turun ke Watulembu setelah Watulembu nanti kita akan turun lagi melewati siranti sampai ke pacat kembali mantap jiwa nah ini dia tim 1 sudah sampai di wow ini bisa kita lihat anggrek anggrek liar liar dan pus mantap kita istirahat sejenak lewat puncak guys mantap puncak menara dan dengarkan sudah sampai Terima kasih.